Saya jangankan sambo, Kapolri saja saya lawak, kasus yang menumpuk karena karma. Kalau saya itu yang penyidik, saya kan sidik itu, jenderal-jenderal itu, yang tidak memiliki wawasan NKRI, tidak memiliki nurani membangun Indonesia, bahkan merusak citra polisi. Nah, bagaimana? Bagaimana? Kapolri-nya orang Kristen, sambo orang Kristen. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa melawan mafia kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ihwanvillah, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Kali ini kami menyuguhkan cuplikan video dari Murtadin Saifuddin Ibrahim, yang masih berada di Amerika sembari koar-koar, tidak hanya Islam yang direndahkan bahkan aparat pemerintah pun direndahkan. Saifuddin ini kerjanya hanya mencaci, memaki, merendahkan. Kami jadi bingung dengan sikap Saifuddin ini. Baik Ihwanvillah, mari kita simak cuplikan ini tapi jangan di skip biar tidak gagal paham, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, selamat menyaksikan. Dari M. Nasir Nasir, si Sambo kenapa tidak akan menghujat Din itu lebih dari teroris. Jangan berat sebelah bro, yang salah tetap salah. Saya jangankan Sambo, kapolri saja saya lawat. Dan inilah kasus. Kasus yang menumpuk karena karma kepolisian terhadap ketidakadilan. Menerapkan hukum, pasal-pasal dan undang-undang di Indonesia. Polisi itu telah banyak berbuat dosa kepada KC, KC ditangkap. 25 polisi menangkap KC yang pincang. Yang tidak mesti dilakukan dan dibuat seperti itu. Kemudian setelah mengurus KC, itu berbagai macam tantangan dan ancaman kepada saya dan Pak Kamarudin. Mau di inilah, mau di itulah. Tetapi sekali lagi, akan terbukti kebenaran itu. Kebenaran itu akan tetap terbukti. Ya, kena Sambo ini. Sambo bukan membela si KC yang dihukum jadi 10 tahun, malah diam saja. Termasuk Kapolri. Termasuk Tito Karnavian. Ini yang akan kena semua. Akan kena semua. Kalau saya itu yang penyidik. Saya akan sidik itu, jenderal-jenderal itu. Yang tidak memiliki wawasan NKRI. Tidak memiliki nurani membangun Indonesia. Bahkan merusak citra polisi. Nah, bagaimana? Bagaimana? Kapolri-nya orang Kristen Sambo orang Kristen. Tapi, tidak bisa berbuat apa-apa melawan mafia kepolisian. Ya, terima kasih, Nasir. jangankan Sambo. Kapolri sudah dikirimin surat berkali-kali tentang MKC. Tetapi, Pak Pak Kapolri yang Kristen itu tidak ngomong apa-apa. Tidak ada sedikitpun bicara bagaimana jangkai untuk membahas untuk KC. Kalau kasus saya kan sudah lewat. Kasus saya itu ketua tim yang menangkap saya Fadil Imran yang jadi Kapolda. Jadi Kapolda Jakartain. Dia tim, ketua timnya menangkap Saifuddin Ibrahim. Gimana? Direktur. Ah, direkturnya. Direktur. Wadirnya. Wadir atau Kadir. Kadirnya. Kepala Direktur yang menangkap Saifuddin Ibrahim. Nah, sekarang dia kena Sambo. Sambo, Sambo. Ya, kalau di Amerika ya Rainbow. Rambo, Rambo. Ini ada orang Madura jual jangkrik Rambo. Jangkrik Rambo, jangkrik Rambo. Si Rambo kalau diadu nggak pernah kalah. Kalau kalah, uang kembali. datang anak kecil. Benar bang, si Rainbow nggak pernah kalah. Wow, dijamin deh. Ini jangkrik Rambo ini nggak pernah kalah. Kalau kalah, uang kembali. Ya, sudah beli. Beli. Begitu si Rainbow diadu dengan jangkrik yang lebih kecil. Eh, Rainbow kalah. Nangis. Apa dek? Kata kakaknya. Itu Madura jual jangkrik Rambo. Pokoknya jangkrik Rambo nggak pernah kalah. Ayo kita kejar itu orang Madura. Bang, benar. Sampai yang jual jangkrik Rambo. Iya, benar dek. Si Rambo kalau diadu nggak pernah kalah. Apaan? Apaan? Ini kalah dengan jangkrik yang lebih kecil. Oh, coba saya lihat dulu. Mana jangkriknya? Oh, dia lihat jangkrik yang mengalahkan si Rainbow. Oh, dek. Kalian nggak tahu. Kamu nggak tahu ini. Walaupun kecil, ini jendralnya Rainbow. Jendral Rambo. Pantas saja si Rainbow kalah. Hallelujah. Jadi, Rainbow kalah melawan jendral. Ya, rupanya itu ceritanya. Bukan Sambo, tapi Rainbow. Demikian Ihwan Vilah, semoga video ini dapat menjadi sebuah informasi, tapi lama-kelamaan jadi bosan karena yang diomongkannya hanya hujat dan cacimaki. Tetapi tukang Nyimak percaya, Ihwan Vilah selaku netizen yang cerdas tentu memahami sosok pendeta ini. Sekian dan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.